Intro Halo kita berjumpa kembali pada hari ini kita akan berbicara mengenai dua sisi kehidupan Kristiani Mungkin kita pernah berpikir atau bertanya-tanya dalam diri sendiri Mana sih yang lebih penting aku berbuat banyak kebaikan menolong orang lain berdoa banyak ke gereja sering, menerima komuni lebih sering, mengaku dosa lebih banyak, membaca kitab suci lebih banyak mengikuti banyak kegiatan-kegiatan sosial ataukah aku banyak menyakal diri, mengurangi keinginan-keinginan untuk membeli barang untuk belanja yang berlebihan mengatasi rasa marah atau iri hati saya, mengatasi keinginan-keinginan untuk dipuji untuk mendapatkan panggung atau mengatasi cacat celah saya Mana yang lebih penting dari kedua hal ini? Ini adalah yang kita sebut aspek positif dan aspek negatif Aspek positif yaitu ketika kita banyak berbuat kebajikan-kebajikan Sedangkan aspek negatif ini adalah yang kita sebut dengan asketisme dimana kita melakukan penyangkalan diri, ditajuan, mortifikasi Sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Markus 8 ayat 34-35 Barang siapa mau mengikuti aku, ya harus menyangkal diri dan memikul salib Nah kalau kita lihat, dua hal ini memang harus berjalan berdampingan Seperti dua sisi dari satu mata koin Kalau kita mau berkembang di dalam kebajikan yang sungguh-sungguh, kita harus mulai melatih diri kita banyak latihan rohani Menyangkal diri dari keinginan untuk dipuji, untuk melakukan sesuatu supaya dilihat orang Supaya kebajikan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh tulus dan berkenan kepada Allah Kalau seorang mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam kebajikan Sebagaimana para atlet yang bisa memenangkan pertandingan Dia juga pasti banyak sekali melatih dirinya Mengatasi rasa malas, rasa capek Dan terus melakukan banyak latihan-latih fisik sehingga dia mempunyai stamina yang bagus, keterampilan dan skill yang tinggi Untuk dia dapat memenangkan suatu pertandingan Oleh sebab itu, kita perlu menjaga keduanya tetap seimbang Orang Kristian ini dituntut untuk melepaskan hal yang gak kanak-kanakan dalam dirinya Inilah yang disebut detachment Kita harus dilepaskan dari segala yang meninapobokkan kita Dan memasuki kematangan rohani yang mendewasakan kita Nah untuk kita bisa memasuki pertumbuhan rohani yang matang Kita perlu melepaskan banyak hal-hal buruk yang tidak mendukung pertumbuhan hidup rohani kita Nah dua aspek inilah yang membuat kita bertumbuh Tetaplah rajin berbuat baik Namun jangan lupa Kita perlu melepaskan juga segala kebiasaan-kebiasaan buruk Kecenderungan dosa Perlu kita atasi dengan berbagai macam penyangkalan diri Detachment, mortifikasi dari hal-hal negatif yang menghambat pertumbuhan rohani kita Selamat melayani, tetaplah setia Terima kasih telah menonton!